Pemirsa hingga Kamis siang kemarin seluruh jenazah korban jatuhnya pesawat milik Maskal Pai Trigana Air sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Papua. Seluruh jenazah dievakuasi dari Bandara Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang ke Bandara Sentani, Jayapura. Seluruh jenazah korban jatuhnya pesawat Trigana Air Kamis siang sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara. Secara bertahap, keseluruhan jenazah dievakuasi dari Bandara Oksibil ke Bandara Sentani. Setelah tiba, jenazah langsung diidentifikasi oleh Tim Forensik Mabespori. Keluarga korban penumpang masih terus berdatangan ke Rumah Sakit Bayangkara. Sebelumnya, empat jenazah berhasil diidentifikasi oleh Tim Forensik Mabespori. Sementara itu, Tim DVI Mabespori terus melakukan tes DNA terhadap keluarga korban pesawat Trigana Air asal Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Tim DVI melakukan pengambilan sampel DNA pada orang tua atau anak dari korban pesawat Trigana Air di Ruang Poltekes Pores Muna. Sampel DNA yang diambil dicocokkan dengan DNA jasad empat orang korban di Papua. Untuk korban Waode Suryana, sampel DNA yang diambil adalah suami dan anaknya. Kemudian korban Laboni dan Laode Musran, sampel yang diambil dari kedua orang tuanya. Sementara untuk Yusran, sampel DNA diambil dari ibu kandungnya Nurhaida di Desa Langkumapo, Kecamatan Napa Balano. Kita lebih pakai teknik yang tidak invasif, yaitu hanya mengambil dari kerukan dalam TV itu, buka swab lah. Selanjutnya, sampel DNA yang diambil ini akan dibawa ke Papua untuk mengidentifikasi jenazah korban Trigana Air. Dari Jayapura dan Sulawesi Tenggara, Rifan Donai, Andi Eba memberitakan.